Intro Kita tidak akan menemukan pengalaman baru jika hanya melewati jalan yang sama So, make your own way Ini batu kubur yang paling besar di Preilu Ini batu kubur Ayah Amarum Unjaka Tamung Bunjaka Tamung Bunjaka Kalau di Preilu, di tenunnya Preilu itu terkenal sekali dengan motif-motif buaya penyu Terus ada ayam Enggak ada jelasan sedikit kenapa ada motif-motif itu? Jadi kalau buaya sama kura-kura Sebenarnya lambang raja Jadi ketika raja itu berproses, beracara Melakukan upacara adat Baik kematian maupun pernikahan Mereka tidak pernah menyebut namanya Tapi mereka hanya Si Unang ini yang pembicara dia selalu bilang Anak karawulang, anak uyarara Itu artinya anak buaya merah dan anak kura-kura Oh gitu Karena menurut orang Sumba dia itu nenek moyang Oh bukan dia mitos-mitos gitu? Selain buaya dan kura-kura itu lambang raja Semuanya ini juga lambang kepemimpinan Buaya melambangkan keperkasaan Kalau kura-kura kebijaksanaan Rusa Sombong tapi yang positif Bahasa Inggrisnya proud Proud? Bangga Pemimpin ini harus seperti itu Tidak boleh tunduk terus Tidak boleh malu Terus ayam rela berkorban Induk bebek itu melindungi Jadi banyak cerita-cerita ini yang turun menurun dari zaman-zaman merapu Terima kasih penjelasannya Hidup adalah bagaimana cara kita melihat dari sudut pandang yang berbeda Bagaimana merasakan karunianya yang senantiasa kita nikmati Di alam ini Raktimuru itu kayak misalnya di Kupang, di Rote, di Biliambata gitu kan Kan mirip-mirip sebenarnya kontopografinya gitu Pembentukan kelolaannya itu dia bukan volkanik, dia tektonik Jadi dari dasar laut itu dia naik ke atas Makanya kayak karang-karang yang biasanya kita temukan di laut itu Banyak terdapat di daratan Dan Indonesia tuh beragam banget gitu Ini liatnya enak banget ya Pada berendam di hubangan gitu Gabung kita Ada spa lumpur gitu ya Spa lumpur ini Bagus buat kulit Jalan-jalan tadi tuh kita ngeliat pemandangan tuh khas banget Rumputnya kuning Itu emang karena musim kemarau Tapi kalau misalnya dari cerita Itu bulan Juni-Juli tuh lebih emas lagi Karena lebih kemarau lagi Ini udah mulai memasuk musim hujan Biasanya di November, Desember dia udah jadi hijau kembali Nah Kalau misalnya diliat nih ya Emang pohon-pohonnya tuh gak bisa terlalu besar dia Di sebelah sana tuh Ada yang seperti hitam-hitam Itu emang sengaja dibakar Tujuan itu supaya Tuna sebaru tuh gampang untuk tumbuh kembali Dan karena itu juga Jadinya Pohon-pohonnya gak punya kesempatan untuk tumbuh lebih tinggi lagi Tapi Jadinya gini ya Eksotis banget Setiap kilometer yang aku lewati Selalu memiliki ceritanya masing-masing Begitulah hidup Selalu ada cerita baru dari tempat yang baru Terima kasih